Setelah pengadilan Negeri Jambi menerima pelimpahan berkas terdakwa baru dalam perkara korupsi proyek pengadaan jaringan air bersih lebih dari Rp39,5 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, terdakwa akan segera menjalani sidang perdana di pengadilan tipikor pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa Novita Harwin, Direktur PT Multikarya Interplan sebagai konsultan, akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat di pengadilan tipikor pengadilan Negeri Jambi, Senin 7 November 2022. Pumas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan, majelis hakim dalam persidangan tersebut yakni yang diketuai hakim Yandri Roni dengan hakim anggota, hakim Yovistian dan hakim Bernard. Majelis hakimnya, karena kemarin perkaraan ini seplit terlalu perkaraan sebelumnya, majelis hakimnya saya sendiri, Jandri Roni, Pak Yovistian dan Pak Bernard. Sidang, dakwaan, nanti pertama pada tahun 7, November 2022, 22 hari perhormatan ini. Itu hari kami sih. Ya harusnya ya, Senin 4, untuk mendengar dakwaan dari penuntut umum. Nanti kita lihat dulu, apakah ada yang melalui eksepsi atau tidak, dan siapa penasih dokumen nanti pas daswa hari ini bisa dikatakan. Untuk diketahui, proyek pengadaan air bersih tersebut dilakukan pada 2014 silam di Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Cabung Barat. Uang negara untuk proyek tersebut sejumlah 39,5 miliar rupiah lebih. Pekerjaan proyek dikerjakan oleh PT Multikarya Interplan Konsultan, namun pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak pekerjaan. Dan hasil dari pekerjaan tidak dapat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah sesuai audit BPKP perwakilan Provinsi Jambi. Iqbal, Jek TV, melaporkan.